Halo guys, nama aku Marvin disini kita mau macak-macak lagi ya aku pake happy call ya warnanya melat terus aku juga pake mentega warnanya kuning eh eh ada mami kabur hi guys welcome back to macak-macak jadi hari ini karena masih musim pandemik dan kita masih work from home aku mau kasih resep yang simple dan tentunya murci alias murah meriah muntah 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 seperti itu ya kan kalau gitu hari ini seperti yang kalian tahu di judulnya sudah ada tulisannya seperti itu kita mau bikin popcorn dan harganya cuma 5, 5, 5 ribu aja yeay murah banget kan kalau kalian main ke SX1 itu harganya di atas 25 ribu cuman kalian disini di videonya mainan channel cuman 5 ribu aja kalian bisa bikin kalian bisa bikin popcorn premium dan harganya cuman 5 ribu saja ya kalian tidak salah dengar sekali lagi 5 ribu saja aduh udah kayak tukang jualan obat ya gue kalau gitu apa ya kan demi subscribe by subscribernya my one channel kalau gitu langsung aja kita perkenalkan satu persatu ya kan bahan-bahan yang kamu perlukan untuk membuat popcorn premium seharga 5 ribu ini yang pertama buat masaknya aku pakai happy call seperti biasa ini emang paling the best banget pancinya bisa dibolak-balik gitu terus yang pasti ada popcorn ini mereknya leo o'court ini aku beli harganya cuman 4.850 perak saja nah ini tuh leo o'court pasti tersedia di minimarket-minimarket terdekat kalian seperti itu terus ini sebenarnya opsional aku pakai cakepun milky top dari kraut aku gak tau seneng banget sama keju milky top ini karena rasanya tuh bener-bener kayak keju mozzarella tapi versi low budget gitu loh jadi aku pengen si popcornnya itu agak creamy-creamy gitu pasti tarik nah ini dasarnya aku pakai margarin salminia yang rasa bawang putih biar si popcornnya itu burih gitu ya guys kalau gitu langsung aja kita buka happy call-nya maaf ya guys aku tuh memang kagetan gitu warnanya nah jadi kalian buka happy call-nya lalu kalian kasih margarin di bagian dalam pen-nya kalau kalian berkasih margarin kita langsung es oleh aja margarinnya kita bikin rata hmm wanginya ini wanginya wangi bawang putih ya guys aku tuh seneng banget sama bawang putih selain buat kesehatan tubuh rasanya tuh emang endul surendul banget gitu nah kalau sudah merata kayak gini biasanya karena aku pengen bikin keju milky sopinya ala-ala keju mozzarella biasanya aku langsung tarut kejunya di atas lapisan margarin seperti itu kita buka dulu ya ini kejunya baru beli cuman sebenarnya ini keju stok di rumah jadi aku gak beli kemarin aku cuman beli popcorn-onkornnya aja dan harganya cuman 4850 saja mami lagi ngapain sih kayaknya seru aku kan pengen coba coba dong coba dong mami mami aku pengen coba pelit banget sih kayaknya seru deh tuh mami 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 cantik coba dong boleh ya boleh ya sebentar aja mami cantik gak boleh marfi nah sekarang kejunya udah merata kalau gitu langsung aja kita masukin popcorn mau 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 gak mau gak mau gak iya 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 nah jangan lupa popcornnya buka dulu ya karena gak ada bunting jadi pake pisau aja gak apa-apa lah sama aja mau liat dong duk kamu kepo deh nah sekarang kita buka popcornnya lalu kita taburkan bentar deh kayaknya kurang gede gitu lubangnya coba nah sekarang udah lumayan tuh liat di dalam popcornnya udah ada bumbunya sendiri OMG jatuh yaudahlah gak apa-apa nah sekarang taburin di dalam loyang popcornnya taburin ini agak lengket-lengket ya jadi kalian harus ekstra cabar icip dulu ah hmm endol tadaa udah jadi kalau gitu langsung kita tutup dan siap-siap menuju kompor ikut mami ikut nah nyalain kompornya jangan lupa apinya kecil aja kalau udah kalian tunggu 15 menit hi guys popcornnya udah jadi mau tau hasilnya kayak gimana aku juga penasaran ya ampun kalau dari bau-baunya sih gak enak ya cuman gak tau rasanya mari kita buka oh oh ini masih panas guys 1 2 3 popcorn aku popcorn aku kayak popcorn gak jadi gitu entah karena aku cuman sebentar masaknya entah karena gimana aku gak ngerti terus kejunya juga jadinya kayak rumput laut gosong padahal aku ngebikin asmrnya loh ahhhh panah panah gak apa-apa karena aku udah terlanjur pasang mikrofon gak apa-apa kita asmr-in aja ya buat kalian yang gak tau asmr itu apa nih aku kasih infonya catet kalau gak mau dicatet gak apa-apa dibaca aja biar kalian itu update oke coba ya kita bikin popcorn premium yang harganya cuman 4.850 perak kita coba smr-in aduh aku sedih banget sebenernya emangnya duit tuh gak bisa bohong emangnya duit tuh gak bisa boh bohong coba ya aku smr-in nih gak enak sumpah ini gak enak banget don't try this at home jangan coba di rumah aku cancel deh video opening tadi yang seolah-olah meyakinkan ini gak endol enggak mungkin ini nanti bakal lo kasih buat kucing aku kali ya biar gak mau bajir jatuh lagi aku udah gak sanggup banget makannya aku udah gak sanggup apalagi kejunya udah kayak apa ini ya rumput laut gosong ini rasanya ya aku smr-in ya pokoknya gak banget gak recommend udah guys udah sebelum aku masuk rumah sakit kan karena rumah sakitnya lagi penuh sama pasien-pasien karena musim pandemik ini jadi alangkah lebih baiknya kita akhiri saja tutorial popcorn premium yang murah meriah muntah itu jadi pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari episode aku hari ini adalah duit gak akan ditabohong mending kalian beli aja udah beli-beli-beli popcornnya di XX1 yang dimana pokoknya beli-beli yang rasa karamel yang rasa asin yang rasa apa pokoknya beli aja beli-beli mau kangen-kangenan ngeliat muka aku lagi jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalau aku upload video kamu langsung tau dan jadi tim gerecep nanti aku boom like video kamu oke kalau gitu thank you so much for watching bye eh sebelum bye-bye-bye kalian komen dong kira-kira kenapa ya popcorn aku bisa gak jadi jangan lupa komen ya aku tunggu loh aku tunggu sekarang 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 komen komen komen